Intro Seorang pemuda terekam kamera pengintai di salah satu Indomaret yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kebupaten Pinterang dan sempat diviralkan oleh beberapa pemilik akun di media sosial Facebook Pemuda tersebut melakukan aksi pembebolan plafon Indomaret dan mengambil barang campuran jenis makanan yang berada di dalam Indomaret tersebut kemudian dibawa keluar di atas atap Indomaret sambil memakannya Kamis 7 Januari 2021 Kanit PPA Satres Krim Polres Pinterang, Ibdemu Ispandrita mengatakan pelaku yang terekam kamera pengintai Indomaret dan berhasil diamankan oleh personil piket SPKT bersama tim respek Mapolres Pinterang berinisial AS 29 tahun Awal kejadian, pencuri pelaku naik ke atas atap Indomaret kemudian membobol plafon dan selanjutnya mengambil beberapa barang jenis makanan yang selanjutnya dibawa keluar ke atas atap Indomaret dan memakannya Aksi pemuda ini sempat dilihat oleh beberapa warga di sekitar lokasi kejadian di mana kemudian warga yang melihat langsung mengabadikan dalam sebuah rekaman video handphone yang disebarkan melalui beberapa media sosial Dari rekaman video viral tersebutlah sehingga penanggung jawab Indomaret langsung melakukan pelaporan kepada personil piket SPKT bersama tim respek Polres Pinterang dan langsung menuju ke lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku yang saat itu tengah asik memakan makanan hasil curiannya di atas atap Indomaret Ibda Muispantrita menambahkan setelah pelaku diamankan di Mapolres Pinterang pada unit PPA pelaku yang didampingi orang tuanya bersama korban bersepakat melakukan penandatanganan surat perjanjian perdamaian dan orang tua pelaku bersedia menanggung semua kerugian yang telah diperbuat oleh anaknya dengan jumlah 800 ribu rupiah dari kemarin itu sekitar jam 6 pagi KSPK Polres Pinterang mengamankan salah satu orang yang diduga pelaku penjurian di Indomaret atas nama aslan dari kerugian itu sekitar 800 ribu rupiah setelah kami fasilitasi kedua bulan pida dari Indomaret dia telah selesaikan secara peluang dan pihak Indomaret juga membuat pernyataan karena tidak ada pembuatan laporan disini jadi tidak ada percobaan laporan hanya suruh pernyataan saja dibikin kedua bulan pihak sedangkan keluarga atau pelaku ini dia menyanggungi membayar kemudian atas kejadian tersebut jadi pelaku dikembalikan ke keluarga ini jadi pelaku kami kembalikan kepada keluarganya dan tetap dibuatkan surat pernyataan untuk mengawasi pelakangnya karena perbandingan pelaku ini diduga ada penerang jiwa bagaimana sih koronologisnya kemudian dia masuk ke dalam itu jadi dari pengakuannya itu dia naik ke atas rumah di lewat polpon baru turun ke dalam mengambil beberapa barang hanya untuk dia konsumsi sendiri di atas setelah dia ambil dia naik lagi ke atas sampai tidur tidur dia makan itu kayak roti atau minuman dia disini di pelakang Pak ya? ya di atas pelakang saat ini pelaku sudah dijemput oleh orang tuanya dan akan dilakukan pembinaan di rumah karena diduga pelaku mengalami gangguan jiwa dari Kebupaten Pinterang, Daeng Tojeng, mengabarkan selamat menikmati